My dears, orang dunia berkata, hanya mulutnya saja yang jahat, tetapi hatinya baik. Aku katakan kepadamu, ucapan mulutmu itu meluap dari hati. Ucapan mulutmu adalah cermin hatimu. Hati yang baik akan mengucapkan hal yang baik. Hati jahat mengucapkan hal yang jahat. Banyak sekali orang yang tidak mampu mengendalikan mulutnya. Kelemahan dan kekurangan orang dijadikan bahan guruannya. Janganlah kamu mengucapkan hal-hal yang menghina dan merendahkan orang lain. Hendaklah perkataanmu penuh anugerah. Jika kamu mencintai kehidupan, bahkan ingin melihat hari-hari baik di depanmu. Kendalikanlah lidahmu dari ucapan yang jahat. Gunakanlah mulutmu dengan baik untuk menghibur, membangun, memberikan kekuatan dan semangat kepada orang yang tidak berdaya. Aku mengasihimu, Jesus Christ.